Saya yakin kalian semua pasti lagi cari token ini kan Green Shield Token nih Token ini dipakai untuk dapetin 50 cube fragment nih guys Nah gimana cara dapetinnya? Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai Dan sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Oke guys, jadi Green Shield Tokennya ini ternyata itu ada di dalam loot crate nih guys Nih ya kalian bisa lihat disini ada Incubator Voucher dan juga ada Green Shield Token ini Dan untuk Green Shield Tokennya ini, peluang untuk dapetnya itu cuma 8% guys Jadi kecil banget ya Jadi kalau kalian pengen dapetin Green Shield Tokennya ini, kalian ya harus punya banyak loot crate-nya sih guys Nah terus gimana cara buat dapetin loot crate ini? Gampang banget guys, langsung aja ya Kalian like dulu nih video ini ya, tembusin 1000 like guys Jadi caranya itu gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke event Terus ke menu 7 tahun Anniversary Free Fire Dan kalian bisa langsung ke Anif Token Box nih guys Nah ini dia, jadi kesempatan dapet Incubator Voucher dan juga Green Shield Token nih guys Token ini yang kita butuhkan untuk ngambil ini nih guys Nah ini dia, Green Shield Token guys Sama kan namanya Jadi memang token ini yang kita butuhkan nih guys Dan dapetinya itu ada disini Kalian tinggal klik aja go ya guys Dan ternyata untuk dapetinnya kita cukup main aja di mode BR Rangkat guys Sesimpel itu ya Nah sekarang kita bakal langsung main aja di mode BR Dan ini cukup main kayak kemarin ya guys Untuk dapetin Incubator Vouchernya Jadi cukup main 3 menit aja Bertahan di dalam gamenya Dan kalian udah bisa langsung dapetin Loot Crate yang isinya Green Shield Token nih guys Dan nantinya kalian bisa langsung dapetin Green Shield Tokennya Untuk ditukerin dengan Cube Fragment Dan karena Green Shield Tokennya itu ada di Loot Crate Jadi kalian butuh lebih dari 1 Loot Crate ya guys Minimal kalian itu punya 20an lah ya 20 Loot Crate baru mungkin bisa dapetin ya guys Atau bahkan lebih ya guys Jadi jangan cuma nyari 1 Loot Crate aja guys Kalian butuh banyak Loot Crate Berarti kalau kita main 1 match aja 3 menit Untuk dapetin 20 Loot Crate Kalian tinggal hitung aja guys 20 x 3 ya Berarti sekitar 1 jam untuk dapetin 20 Loot Crate-nya nih guys Lumayan juga ya Lumayan lama juga nih guys Ya demi dapetin 50 Cube Fragmentnya Oke sekarang kita langsung main aja di mode BR Rangkat Untuk dapetin Loot Crate-nya nih guys Bertempur dengan Gaya Tepatnya nih guys 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton